Jakarta menjadi salah satu tuan rumah Formula E pada 6 Juni 2020 mendatang. Pemprov DKI membutuhkan biaya sekitar 350 miliar rupiah untuk menggelar Formula E di Jakarta. Jakarta resmi ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah Formula E musim 2019-2020 oleh Federasi Otomotif Internasional atau FIA. Menurut situs resmi Formula E, Jakarta akan mendapat giliran menggelar balapan pada 6 Juni 2020. Pemprov DKI Jakarta membutuhkan biaya sekitar 350 miliar rupiah untuk menggelar Formula E di Jakarta. Pemprov DKI juga harus membayar biaya komitmen sekitar 350 miliar rupiah untuk satu kali balapan kepada penyelenggara. Selain itu ada pula biaya asuransi sekitar 545 miliar rupiah. Formula E adalah balapan mobil listrik internasional pertama di dunia. Selain Jakarta, Seoul, dan London menjadi tuan rumah baru pada musim balap 2019-2020. Balapan akan diikuti 24 pembalap dari 12 tim pabrikan dan diselenggarakan di jalanan 12 kota di 5 benua. Selain sebagai ajang adu cepat, Formula E juga sebagai ajang pengujian dan pengembangan teknologi kendaraan listrik. Tim Liputan iNews melaporkan.